Intro Dengan era Undang-Undang 22 tahun 2001, tata kelola migas memang dipisah-pisah. Tidak lagi disatukan seperti halnya di jaman Ordebaru dulu. Jadi kalau jaman Ordebaru dulu, kalau kita bicara migas, sudah satu pintu, satu titik Pertamina, selesai di situ. Ya pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan saja. Tapi kini dengan era Undang-Undang 22 tahun 2001, dimana kami selalu menyampaikan ini adalah konsekuensi dari pilihan politik yang kita anut. Di era Ordebaru dulu kan semuanya serba terpusat, semuanya serba terpatah, semuanya serba terkendali. Dengan sangat ketat oleh eksekutif, yaitu presiden sendiri. Pertamina dikenalikan langsung, dibawa kendali langsung oleh presiden. Kalau kita bicara masalah kedaulatan, Saya seringkali mengibaratkan, ini kedaulatan energi dulu, kedaulatan negara siapa ya. Saya seringkali bicara, ini kedaulatan yang mana yang dimaksud. Karena di, menurut Undang-Undang Dasar 45, hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurung rakyat. Jadi ada tiga hal di situ paling tidak. Satu, hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa saja kah itu? Apakah migas menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah yang lain-lain, misalkan pangan, kenapa tidak menguasai hajat hidup orang banyak? Sumber air gitu, misalkan itu kan menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi kenapa hal-hal tersebut tidak dikuasai negara? Kenapa migas yang menjadi vokal poin harus dikuasai negara? Kenapa misalkan sumber-sumber kehidupan yang lainnya tidak? Ini tentu yang dipergunakan sebesar-sebesar kemakmurung rakyat itu pastilah. Itu tidak usah kita perdebatkan. Dua hal ini yang penting. Menguasai hajat hidup orang banyak itu apa sih? Kemudian dikuasai negara. Ini yang menurut saya kemudian menjadi perdebatan ramei gitu ya. Saya melihatnya begini. Menguasai hajat hidup orang banyak, semuanya tadi yang saya sebutkan pasti menguasai hajat hidup orang banyak. Energi, pangan, air, dan lain sebagainya. Itu pasti menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau tadi di era BP Migas, sebelum diubarkan oleh makam konstitusi, BP Migas ini tidak memiliki kuasa tambang. Undang-undang 22, undang-undang 8 tahun 71, kuasa tambang diberikan kepada Pertamina. Ya negara tetap memiliki mineral right, tapi mining rightnya diberikan kepada Pertamina. Era undang-undang 22 tahun 71, mining rightnya diambil oleh pemerintah, diberikan kepada Menteri SDM. Nah, Menterilah yang kemudian memilih, Securitian Migas, yang memilih kontraktor mana yang akan mengelola wilayah mana. Lelangnya dilakukan di situ. Itu mining rightnya ada di situ. BP Migas diberikan peran sebagai mandor untuk mengawasi dan mengendalikan para kontraktor yang dipilih oleh pemerintah. gitu ya. Jadi mining rightnya dipegang pemerintah, kemudian pengawasan dan pengendaliannya ditunjuk BP Migas. Jadi yang berbentuk kontra ini ya BP Migas, yang tentu hasilnya harusnya, kalau yang pola yang lama itu dibiayai dari hasil usaha kontrak itu sendiri. Apalagi kemudian kalau kita mengikuti pola BLU. Nah, ini semakin gak keruan lagi. Kalau sampai menjadi seperti BLU. Nah, ini saya kira gambaran-gambaran barangkali sebagai pembuka diskusi kita. Nah, ini tentu nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Barangkali Pak Bobby atau Pak Penanggap lainnya bisa memberikan opini mana sebaiknya pola yang harus kita pilih. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.